Stadion-stadion Piala Dunia U20 2023 menunjukkan kesiapan untuk menggelar laga bergengsi. Salah satu kesiapan ini ditunjukkan di Stadion Manahan Solo yang terus berberah jelang Piala Dunia U20 Indonesia dengan memperbaiki beragam fasilitas pemain dan juga penonton. Setiapan terus diperhatikan di Indonesia jelang bergulirnya Piala Dunia U20 di tahun ini. Bertindak sebagai tuan rumah, Stadion-stadion yang didapuk menghelat laga pun terus menyiapkan beberapa elemen termasuk yang diinstruksikan langsung oleh FIFA yang telah meninjau kesiapan Stadion. Stadion Manahan di kota Surakarta, Jawa Tengah terus berbenah untuk menyiapkan diri menghadapi pertandingan Piala Dunia U20 di tahun 2023 ini. Berbagai persiapan terus digebel, bukan hanya bagi fasilitas di lapangan sepak bulannya tetapi juga di lingkungan sekitarnya juga dibangun. Stadion Manahan di kota Surakarta, Jawa Tengah yang menjadi salah satu dari enam stadion pun menunjukkan kesiapannya. Perbaikan minor dan penambahan fasilitas penunjang terus dilakukan. Terlebih kualitas rumput yang menjadi perhatian utama FIFA tengah diperbaiki. Rumput ini terlalu bampi, bampi itu terlalu empuk. Rumpuk, pantulan bola kurang, terus juga laju menggelinding bola juga kurang karena terlalu empuk. Sepenye bapaknya adalah satu penyebabnya, karena memang di antar rumput itu terlalu empuk sehingga di oleh PUPR ini dan di vertikating. Vertikating itu orangnya dipotong secara vertikal sehingga mendapatkan rumput itu. Antara rumput misalnya ada lima batang itu udah dikurangin lah menjadi empat batang gitu. Supaya menjadi agak jarang dan rumput jaringan-jaringan di bawah rumputnya, di bawah daun rumputnya menyebabkan rumput itu dihilangin. Fasilitas penunjang di luar Stadion Manahan seperti transportasi dan akomodasi serta tenan di sekitaran stadion terus ditingkatkan agar ramah bagi supporter negara peserta lainnya yang hadir ke Stadion Manahan. Solo sangat siap untuk kegiatan gelaran U20, ialah dunia yang akan jelasan akan memiliki nanti. Untuk akomodasi jangan khawatir, disini ada petang lima, kemudian petang empat banyak sekali, dan kemudian gesos sangat bagus disini. Kamarnya misalnya mencapai 6.700 kamar, saya khawatir disini. Akses ke Solo saya kira sangat mudah, ada bandara, bus juga banyak, tol juga-sudah ada. Kelaran Piala Dunia U20 yang akan berlangsung di Indonesia dijadwalkan akan bergulir pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang. 6 stadion pun telah disiapkan, yakni Stadion Jakabaring Palembang, Stadion Utama Gelora Bungkarung Senen Jakarta, Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomu Surabaya, dan Stadion Iwayandipta di Bali. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Eka Hari Wibawa, MGN Selamat menikmati.